Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 menyiap syarat dengan kadu menyiap syarat dengan cerita, kekembiraan dan sesuka kita yang datang dari dunia di hari Bapak hari ini Tuhan menyadarkan kita sebetulnya Natal apa nanti dalam hidupmu sejangan Natal lahir hidupmu, Bapak Ibu Sudara menunggah selama selama lelahkan segala-galanya Roman 8 ayat 32 multimedia akhirnya boleh dimusulkan, katakan apa ialah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri melainkan diberikan kepada kita apalagi yang Bapak tidak akan diberikan kepada kita manusia yang betul sayang dan layak yang kita, tapi Bapak tetap berikan supaya kita mau lebih lagi mengasih beri hati Bapak ayat ini sangat penyesum hati kita di hari Natal ini Bapak Ibu coba renungkan baik-baik kalau Bapak Ibu sudah tidak mencayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkan bagi kita semua kita semua ini kan sadar baga orang yang berdosa orang yang tidak layak orang yang tidak mencubur orang yang tidak mencubur hatinya tapi Bapak kirim anaknya untuk membunuh kita yang tidak layak dilayakan yang tidak mencubur kita yang hatinya tempat mencubur kita oleh pengorbanan anaknya coba Bapak Ibu sudah mencuburkan setubunya siapa yang masih ditayang oleh Bapak Ibu sudah apakah Yisus Kristus putra Tugas maksutan Tugas maksutan Tugas itu atau kita Bapak Ibu sudah coba 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 cara respon yang menginginkan siapa yang lebih ditayang oleh Bapak Ibu sudah kalau Yisus Kristus yang berkata seperti ini Bapak yang tidak menyayangkan anaknya sendiri diseritakan kepada kita dan siapa yang masih ditayang oleh Bapak Ibu sudah lalu siapa yang masih ditayang kita atau Yisus berhubungan kita Bapak Ibu sudah kalau Bapak Ibu sudah saat ini ada yang punya anak satu cuma satu sematawaya dapatnya cutah dengan hijaukan dengan kuasa menampikan tiba-tiba anak laki-laki yang tinggi dan bapak ikan mampusnya kontrol dan beriwangan jadi dalam ini banyak yang bapak ikan sulit 나 di kok dipanggilnya Pak Iwan, tidak tahu boleh dibutuhkan di sini. Oh boleh, sudah terbuka lebar. Jadi kita sudah tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang ditemui. Saya tanya, kok mau jadi panggilannya jadi Bapak Iwan? Ternyata di panggil itu dikata dari tindakan panggil. Wah, jadi ikuti tersebut orang. Saya tidak usul, saya sudah menanggupi. Nah Bapak Iwan, coba, kalau di tempat ini ada yang menyatakan anak, yang sayang dapatkan rupa, yang bangun, tinggi besar, hidangan para wanita. Bapak Iwan, relah nggak? Untuk dikorbankan, digantikan, itu menggantikan menjahat yang paling kejahat, yang dipendahkan, yang tidak terlalu efeksi mati. Rela nggak? Halo? Tidak, bukan? Pasti Bapak Iwan berkata, enak aja, dan suci aku. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang perangkut, tidak ada yang menjahat. Kok anakmu dikorbankan dengan ikan? Tidak ada yang terlalu efeksi mati. Enak aja, maka tidak. Bukan yang kita berpikir seperti itu, Bapak Iwan. Tapi lihat, Bapak tidak berpikir seperti itu. Menghadapi para penduduk, para penduduk, para penduduk. Seperti Bapak Iwan. Dan seperti Bapak Iwan. Amin. Bukan yang hatinya begitu besar. Dan kita jangan pernah berpikir, oh, itu nggak pernah. Bapak Iwan. Karena kita sudah lihat dari 244 tadi. Ada kita. Seorang wanita, Tan Maria. Sebuah tubuh. Yang namanya Tan Maria itu seorang yang benar-benar dipandang keberan pantal. Tidak terpandang. Orang-orang yang darah memilih. Ada berjauh sama orang-orang yang berjauh. Tapi saya tanggung sama Tuhan Yesus. Yang dibutuhkan oleh Bapak Iwan itu untuk mencari yang hilang dan yang bertempat. Beliau yang tidak sampai lebih letuh. Tapi Bapak Iwan dibatah diri di rumah. 24 tahun rumah. Lu ayah dibatah. Tidak mungkin membatah kami diri ke rumah. Tidak mungkin. Tapi Yesus tengaja di dalam perjalanan pelayanannya. Beliau mempunyai sebuah tempat yang namanya Nikah. Di situ ada semua yang menghubungi. Oh, tidak. Ya, 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 yang menghubungi sekali. Oh Yesus itu bisa menanggungi dengan setengah dan setingkat kebetulan. Tapi memang untuk dihubungi-hubungi menghubungi dengan anda. Nah, hampir di sebuah Nikah. Di tempat wanita Tan Maria itu punya kebiasaan menimbat air. Buat siap masak, buat siap masak, buat siap masak, menarik sepertannya. Terlalu dipanah tepi wanita ini baru datang. Di tepi. Sungguh yang mungkin diambil air. Oh, tidak ya, Suha Yesus itu. Hanya demi satu wanita yang tidak tahu hitungan, Bapak Iwan. Dia datang menghubungi wanita tersebut. Bukankah Bapak Iwan berada di sini? Tanya apa wanita ini? di mana ini orang penduduknya tidak sampai kita masih merasa di video bertumbar di nanti manfaat itu pasti banget banget betul sekali nggak layak kalau menerima usaha sudah memilih panggap yang masih bukan di jina bukan kawir bukan kawir banyak dosa tapi ini saya akan mencari sahabat orang penduduknya bukan tinggal sudah dikirim ke dunia Untuk mencari orang-orang yang berdosa Bahkan yang paling jelas Sekalipun hati manusia Biar saya Kita buka berkata Kalau ada tempatnya orang yang terasa Masihkan suaya Untuk terima pengabunannya Saya katakan anda Untuk mencari Satu orang yang maling berdosa Dan saya beritahu Siapa yang paling berdosa Saya yang paling berdosa Saya telah ganti apa yang terlalu berdosa Injil Yesus-Yesus adalah Kekuatan yang menyelamatkan orang Pertaraan Yang berdosa Jadi jangan sampai ada satu orang di tempat ini Bapak-Ibu ada Ketika kau jatuhkan Tidak akan bersama-sama Tidak akan mencari Tidak hanya sambil lalu Kau dengarkan firman Tapi dengan sukar Menayang kemana-mana Dan kau tidak jatuh Pastikan yang ingin Jadi Firman ini adalah Kekuatan Bapak-Ibu Tentangan Akhir-Akal Tidak tahu di tempat yang orang-orang tahu tapi di makanya selalu melihat perbuatan sebaik dan perbuatan burung, perbuatan baik dan kemikiran kotor dan penaksinya dengan perbuatan sebaik kalau tidak mengalirkan yang berlalu oleh kata-kata itu tidak akan dapat membeli burung, tidak akan dapat menjadi jalan menuju kepada kemikiran, hanya oleh Yesus, perbuatan burung dan kemikiran. Juga ini harus oleh Yesus yang matanya menjalankan seluruh bumi, mengalami ke atas buatan anak-anaknya yang mungkin telah dikatakan oleh orang kristus, tapi kehidupannya belum memantalkan kehidupan yang seperti ini. Beliau pun selalu berdua, apakah anak-anak dihidupan seperti ini, atas kehidupan umat dunia yang hanya memelurukan anak-anak dengan mulutnya, tapi dunia hatinya menjauh daripada suhu. Tidak pernah mengalami kasih yang di bahan siapnya. Hidupnya sudah terbangun di area dosa yang tak marah kita karena lagi, bahkan kita langsung sampai, mungkin mungkin kita tidak berlarang, berkata-kata sampai kapan lagi istri kemikiran yang bertobat, luar dari perkataan yang luar seperti itu. Bila kita yang menyayap-nyayapkan kita, tidak ada rasa hormat dan sudut itu mengahsi yang berdua. Mungkin istrinya juga bertemu-temu Tuhan, ini sudah lama-lama 5 kali Tuhan. Apa pertama suatu ini? Tapi hati ku mengeris, oh sampai sudah lama-lama itu orang itu ini berlobat dan berubah hidupnya. Kalau dia tidak percaya Yesus, tapi aku tidak lihat, adakah kehidupan hidupnya? Nunggungkan mata telah lahir hidupnya, istrinya yang menangis dan bertemu Tuhan. Istri kata telah lahir hidupnya, kalau telah lahir hidupnya tidak lagi seperti yang dia hidupi, tapi seperti Yesus hidup, dia juga harus hidup seperti itu. Inilah hafal yang terungguhnya, coba lagi Bapak Istri kata telah lahir hidup. Kalau Yesus ternyata dari wanita yang berdursa ini, saat ini juga rumus dan melayang-layang, sudah berhidup mencumplai Bapak Istri kata, tidak ada satu merangkut yang pernah terungguhnya Tuhan, dengan Roma 3 ayat 23 dengan sangat selesai, sebab semua orang telah berdibuat Tuhan, dan telah kehilangan muliaan Allah. Jadi seperti ini Bapak Istri kata, rindukan muliaan Allah itu, hadir Tuhan, menyinari wadamu, menyinari wukumu, menyinari hati itu, tidak lebih baharu kembali. Dan Tuhan ini mengatakan tidak terlalu susah, karena dihina, cukup, terlalu susah. Aku tidak mau lagi dipertambat dengan susah. Aku mau jadi hamba kebenaran. Sekalipun 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, waktu tahun yang lalu, aku kenal-menyan jadi orang-orang penarian, aku nyaman aku lahir baru. Namun Bapak Istri, sadarkah Anda, lahiran baru Anda tidak hanya sederhana, sudah hanya hanya potrimah dan potrimah, silatih keinginpani. Tapi Tuhan berkata, rindukan, tidak potrimah, lahir baru. Tidak potrimah, anugrah selamatkan oleh kalahnya Bapak mengatir, Juri yang terangkan alanya, untuk gantikan segala juta. Maka kita harus menghendakkan anugrah selamatkan diri. Diberikan dengan sumber-sumat, dengan darah yang mahal, bukan dengan darah yang panah mafilek, bukan juga dengan perbuatan baik kita. Hanya lewat anugrah yang tidak layak lima, maka disebutkan sinikarnia. Artinya panggungan yang dihidupkan, tidak layak lima, tapi Bapak yang nulia mau beri. Tidak layak lima diberi, tapi ini kasih karun yang anugrah. Lah kalau Anda sudah terima, tapi Anda tidak menghargai jahitnya. Jangan pernah khasir, kalau nanti surga berkata, nyenyak daripada tepat pencarian semua orang, buat kejahatan. Karena kita bernyata tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Bukakan mati 7 ayat 21-23. Kita akan memenuhi. Bahwa ternyata kebetulan kita bukan kebetulan yang paling. Menangkan yang air dari kita mendorong kita menghidup aktif bagi Tuhan. Menghidupi firman, menahami semua perintah-perintahnya. Dan hidup Kristus punya apa di hidup kita bisa terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan bangga Anda menghidupi firman luar kali ini. Jangan bangga Anda menghidupi firman luar kali ini. Jangan bangga Anda menghidupi firman luar kali ini. Tuhan ganti apa yang dia ternyata. Tuhan melihat hati itu. Hati ini yang dikejar dari Tuhan. Kalau tidak, tidak akan lihat seperti ini. Bukan seperti tiap orang yang seru kepada Tuhan. Tuhan akan masuk dalam peradah Tuhan. Melainkan gaya yang telah menghidupi firman luar kali ini. Lah kita sejak dalam peradah Tuhan. Supaya kita berkembang dan menghidupi banyak buah. Supaya kita berkembang dan menghidupi banyak buah. Supaya kita berkembang dan menghidupi banyak buah. Menghidupi banyak buah dalam kehidupan. Tidak cukup bahwa bergerak. Cuma tidak hanya dengan iman percaya. Kami kita tinggal dalam roh agam mati. Kita seperti orang-orang yang menghidupi di hadapan Tuhan. Seperti kuburan yang dikasih kita di dalamnya. Dan Tuhan hanya menangin. Oh, sampai kapan lagi. Mau kau tidur bisa ke depan lagi. Dilayangkan nama baru kau mau bersobat. Tukup kekristian yang hanya mau bersobat di setiap angkat dan nama. Tuhan merindukanmu bahwa Tuhan. Setiap hari menghidupi nama yang betul Tuhan. Jangan hanya dengan dirubik dan persokan. Seperti yang biasa kita lakukan. Tapi Tuhan mau hari ini dipersembahkan buat Tuhan. Ayat selanjutnya 22. Pada hari yang terakhir ini yang harus kita tahu. Ada dua kisah yang kita gak pernah tahu. Kapan kita tinggal pada hari terakhir kita. Dan kapan Tuhan itu datang. Itu ke hari terakhir kita. Jangan PR. Ada perasaan. Pastikan disumpah Tuhan. Jangan PR. Bata kamu dengan baik-baik. Pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. 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 Berita pedago program Sudah menjadi salah satu saat. berani-berani melalui jalan-jalan top harus yang berpaksa harus yang berpaksa tidak pernah tidak mengaku bagaimana saya mau ada lagi itu dalam kekhawatiran itu berkata di udara tidak diharap kalau kita banyak kekhawatiran banyaknya dimana dimana diharap ini akan banyak orang-orang Tuhan aku Tuhan 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 aku ini si aku ini si 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 Tuhan silakan si Tuhan aku pengguna 10 tahun 15 tahun aku pengguna orang pengguna aku pengguna aku pengguna pengguna aku pengguna aku tidak aku pengguna kita dari dua dua yang mengguna berkata tidak mungkin yang baik melengkap yang benar tapi yang 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 di tempat ini banyak orang yang ternyata orang yang ternyata di tempat di tempat di hari persembahan hidup buat hati yang Tuhan tahu bukan yang melihat melainkan hati yang tidak kebetulan inisiasi terjadikan kemulia inisiasi terjadinya kemerdekaan hidup tidak karena usahamu hati di bercerita bukan meneer sendiri saya bercerita kalau saya sampaikan Tuhan tapi masih ada satu sumpah yang tetap tidak mengguna saya enak saya mati ada peraturan yang masih terus penunda perubatan yang dia pilih saya ini pendeta saya ini pendeta saya tidak ingin suatu hari terjadi minimal tapi saya rindu ada beberapa teman saya berkata ada siapa ya kita pernah berjumpa di Batak Timarina kita sama-sama berjumpa jangan pernah kita berpikir kita tidak seperti kristus kita dapat terakhir masuk dalam rumah terakhir 3 kali dia berkata aku telah aku telah aku telah aku telah sampai dari akhir aku telah mengerjakan pertandingan iman jadi iman dipertandingkan dalam hidupmu menanggap berita dan aku telah mengerjakan setiap berita Tuhan ketiga dan yang berkata aku telah sampai dari akhir aku telah memperlihara iman iman tidak yang dipertandingkan dan iman juga diperlihara dalam hidupmu jangan goyang terlalu banyak tanaman Tuhan yang iman yang kubur di tengah dalam ini oleh karena cintaan dunia ini membuat kasih Bapak tidak berarti dalam hidupnya dulu ini kita Tuhan begini Bapak Tuhan membara menyerangkan Allah tapi perkara Tuhan baru-baru cintaan dunia ini mengalami penurunan erosi rohami tidak bisa jalan terjadi bulan demi bulan tahun demi tahun terlalu banyak meropok dikatakan Tuhan dan Anda hidup pengronoh dengan keadaan seperti ini Bapak Tuhan hadir jangan kakin yang ketiga dan aku menerima maksudan itu setiap hari kali terakhir dikitab dan katakan kalau kamu tuang-tuang tidak pernah yang ingin Tuhan aku menang kamu dari mulutmu dari Tuhan menang orang yang terakhir jadi orang ini terakhir terakhir dan milita siapa dosa tahu setiap latar yang Tuhan berita ikut menggang Tuhan berita yang menjernal yang pertama itu 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 yang panas rohnya kemudian secara berikan Tuhan tuang-tuang kuku dapat tidak itu harus takkan ini kesemahan yang adalah jadi kesemahan yang penjangan tanpa Tuhan 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 terakhir juga ada di tempat ini Bapak Tuhan yang terakhir yang terakhir tidak menyalah-nyalah yang buat Tuhan tapi terakhir 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 punya banyak yang terakhir terakhir yang terakhir tidak terakhir Tuhan tetangga yang tidak terakhir Tuhan akhirnya menjadi kompromis penyebab sebuah makanya tidak apa-apa dalam terakhir Tuhan kalau kamu mau digambang Tuhan Tuhan, yuk, kita kenalin, ada yang namanya Tuyuh, sekali kamu ditolong-tolong ingin, dia bisa berkena pasal hatimu, dia untuk mengerjakan iblis, tapi dia tidak bisa berkena, mengenai pasal depan, dan ada serangan hidupmu untuk didoakan oleh, bukan lama, oleh pasal hatimu, mencukai hati Tuhan, Tuhan paling murka, jika melihat hatimu, tidak temukan buah-duahan, kita itu mencubah hati, tidak kita itu, tapi ternyata di belakang, setiap hati lagi, kita sudah melakukan penyembahan, apa bedanya kita dengan pasal hatimu, kalau kita masih melakukan, bertobat dengan pasal hatimu, karena orang yang ingin, kita mulai-mulai belajar mengapa-apa-apa semula itu, Tuhan bilang, bertobatlah, lakukan kembali apa yang Tuhan melakukan, tidak tidak, apa mengambilkan indian dari belakangnya, kalau kita mencari Tuhan, yang kehilangan kisah Allah, ternyata disuruh bertobat, berarti ini dosa, tanggal, biar mengajak siang yang buat Tuhan itu baiklah itu, Tuhan yang berarti ini dosa, sekali atau masih berkata bertobatlah, 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 dan sebab hanya kehilangan kita, karena Anda berdosa siihen, sebab Tuhan mengharu rohnya dengan memburu, di dalam setiap saat itu sejak pada di dunia yang menganggap dengan mengobat setiap hati saya ketika saya mengalami penerbangan diambil dalam firman ini tidak diberikan ke dalam Tuhan gak usah kanyalah, maka kalau yang berdalam itu dimana? itu bukan bahwa mereka kenal Yesus kalau kita aleh, mengenal Yesus mengaku ta'am Yesus belum tentu kita pikir berdua alat mereka yang berurusan ada juga yang pernah mengkritik saya dan berkata maaf, tolong maaf, ditelah kelihatan dulu maaf ini berbicara kepada Nabi Mautu katanya saya bilang kamu berbicara kepada saya seperti ini Nabi Mautu, Huru Mautu, Menindil Mautu, Rasul Mautu mudah membicaranya bahagian masyarakat ini nanti anda akan bilang Tuhan mengatasi tapi jadi mereka mendapatkan dari kuahnya tapi Yesus juga mengatasi tahu kita kalau kamu ada di beja ikman Mautu dirabah dan serawan kalau aku ajarin yang membejakan meninjil pasu, buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru Amin Lalu apa yang Tuhan mengatasi itu Tuhan tahu sebetulnya Yisus itu tidak halus tapi dia bilang beri aku Yisus Taminah Yisus itu begini banget saya bangga hanya Yisus eh, kali pun yang saya menyusahkan anak-anak dan manusia tapi taminahnya baru sekali Jangan saya bilang semoga malam-malam kedua di laman dari Tuhan ketika Tuhan saksian bangun keturamu kalau bilang suruhnya menyala-nyala kenyataan Tuhan enggak enak saat itu enggak enak batak lima enggak enak penyembahan pribadi enggak pernah itu namanya segala orang kehilangan kita mula-mula bertobat tidak secara baik matahari yang nanti anugerah kembali lahir dari melalui pertobatan kita ini cara tapunya kalau dari temprakan roh kuduku di hari matahari siapa pun anda apapun dapatannya roh kuduku berbicara dengan penuh di bawah amin sebetulnya tahu apa yang terjadi wanita semaria ini tadi biasa kita minum air Yisus itu tidak maut Yisus itu mau menawarkan air hidung tapi kita mulai pembicara dengan minta air Yisus itu tidak harus pertayakan Yisus itu Tuhan malapun untuk tempat disangkap pertamanya semua ini dia terangkan hidupnya dia terangkan nyawanya juga waktu tentara mulai memenangkap iluman jizat iluman taur tentara mulai tahu Yisus yang mau ditangkap Yisus bertanya siapa yang mencari Yisus dari saat-saat yang berkata apa di Yohanan pasap 13 setelah jari paku akulah ternyata 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 itu juga ada kekuatan, supaya kamu mau menangkan kemelayani Tuhan alminahnya luar biasa jadi percayalah, itu cuma bisa langsung menanti kuat kita lagi supaya dapat minum air hidup dan akhirnya kita ketika percaya Tuhan jadi cuma minum air hidup yang akan minum air hidup aku gak akan bawa malam-lamamnya lagi kalau begitu aku mau seperti luar biasa datang ke sumur ini yang melimbang karena tidak tahu kalau tidak tahu tidak tahu matahari dan mengecehkan di dalam bergurutan tapi tidak bisa aku berjumpa dengan pribadi yang kuliah berita untuk luar biasa ini bapak kipara tetapi ketika dia berdua yang harus saya percoba berkata seperti itu mulai hari ini berkata-kata sudah berkata-kata berkata-kata sudah berkata-kata berkata-kata tidak menarik dari jika jangan berkata-kata dengarkan baik-baik yang kedua minum air makanya tidak hilang yang namanya bosan yang namanya kebangunan yang namanya kebanyakan keceringan keceringan di dalam hidup maka tak pernah minum air siapakah air gudu yang ingin ada yang tahu roh gudu roh gudu Yohan ayat 30-29 pada putra pelayan itu nanti pada putra ibadah ini barang siapa yang haus barang siapa yang percaya dari dalam hati yang mengalir aliran-aliran air hidup yang dimaksudkan ialah roh gudu padahal siapa yang ingin berikutnya berikutnya barang siapa yang haus baiklah yang datang kebanyakan minum nanti dalam kebanyakan minum ayat 38 barang siapa yang berikutnya berikutnya yang dikatakan kita putih dari dalam hati yang mengalir aliran-aliran air hidup ayat 39 yang dimaksudkan roh gudu di hari kebanyakan diberikan kepada terima dengan iman caranya nggak ada cara dengan suara kalau kasih warganya tapi aku tidak memastah tanpa cara tinggal terima hidupi kwenda firman anda pokoknya di hidup supaya kamu dimaksudkan masak lain berikutnya roh gudu menyalahkan pabat tuhan tinggal meinta caranya ada dueganan dua barang siapa yang harus saya jadi minum ya manucaranya kuat karena roh budi kalau anda hadir bertahadah dan memerintah mungkin anda ada yang berpikir yang saya maksudkan adalah roh budi yang diaktifasikan seperti ketika maulut berada di semua adi efektif sudah terima roh budi sudah terima roh budi sudah kami roh budi sudah kami roh budi sudah kamu mendengar saya roh budi kami kawan jadi roh budi semangat itu bilang yaaah lu namanya roh budi lu roh budi makanan apa roh budi pribadi yang sendiri pribadi yang ketiga diturakan buat dunia ini dia tidak tahu apa-apa roh budi dengan temen menadarkan selama ini kamu jadi orang asli mereka berkata kami tahu hanya tentang roh budi kita kita ke pembayaran tidak berpikir roh budi langsung mereka berkata roh budi mereka berkata mereka roh budi mereka berkata roh budi berkata roh mereka sudah tidak memberikan iman itu pemberian itu tidak tidak berkata tidak teori apapun berada siap terima dengan iman terima air hidup tiba-tiba berdasarkan melalui roh air hidup itu mengkurahkan anda tidak hidup wanita samaria tadi ketika minum air hidup dia menjadi mata air kehidupan mata dia berkata dia berkata berkata dia dengan teman 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 muut tahu pertanyaan saya pengen pasti tentara ke pesan klinik Yesus tidak lupa ini Si seperti ini sudah memacau keluar kita dengan situasinya sampai kecacanya aku enggak akan tidak beritahu siapapun itu ada gimana dia mereka berbohong-bohong kenapa ini tinggal dua kali lagi di kotak ini semakin banyak yang merubat menerimanya minum air penyumat minum air penyumat minum air penyumat laca selama muli tidak hanya dengan teori laca selama muli tidak dipercayai peringkat meskipun bagaimana kali ini menurut apa yang mau kaulah berkata benar hanya sebuah sudu dan tega menangis lagi di atas sulganya menurut saya berkata hidupi firman pada tuan kuning siapa bilang empat juta nanti meluai sekarang namunnya oleh seseorang itu cukup dua hal yang masih yang kau lakukan telah jadi wanita namanya ini mau bersobat nasihat betul jujur apasanya di hadapan Tuhan maka ini kalau itu Tuhan yang mau beli air hidupmu itu selanjutnya aku percaya itu harus Tuhan tidak kata gak akan diberi panggil tuan kuning haaa penggungannya ya waktu kita air hidup disuruh panggil tuan kuning kan harusnya itu tadi aku kasih kan gak bisa berbicara jadi tuan kuning mahat tahu namanya tidak ada terlalu tak tersembunyi kalau kira Yesus gak tahu dia tahu tapi waktu teman kuning menurutkan anak tidur dan Yesus beritahu oke panggil tuan kuning wanita itu dengan korok dengan judul berkata seperti tuan aku gak punya suami aku punya lima suami eh sorry suara aku gak punya suami Yesus berkata apa? tepat aku tidak aku tidak untuk sembunyi laman aku tidak panggil tuan kuning aku tidak untuk anda mempul! dikumpulkan pukulkan agar berkumpulkan perayaan berkumpulkan jangan jangan berkumpulkan ada 5 Anda tidak hanya mengakui salah satu yang bersimbang kamu pikir itu tidak tahu iblis tahu Yesus tahu iblis memasalkan satu urtai menjadi salah yang suka dan membawa muda perumahan yang memasuk mari masuk karena ada pertabular yang akan masuk surga biarkan agar kebiasaan guruku ini aku masih suka nonton film poro aku masih suka nonton film nengi yang ada di dalam handbookku aku bertahan lagi bertobat karena menyebernya dosa-dosa dosa-dosa tidak ada dosa-dosa semua dosa ialah yang mau terima kasih Bapak Raja Bapak di Bapak 45 menit seperti dari saya kepada panitia napa dan saya tidak menansiarkan urtai yang selalu dan saya percaya di tempat ini banyak tuan-tuan yang menyebabkan hati yang berlitu seperti wanita Samaria ini jauh-jauh kami datang ke tempat ini tapi saya kata-kata memasak di tempat ini dan di tempat ini dan ada yang melihat ada yang melihat itu ternyata di tempat ini Tuhan yang Tuhan yang tidak Tuhan yang Tuhan yang Tuhan yang tidak 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 Aamiin Atau doa memulai siapa penakuin, siapa penuh lain, dua-duanya yang ditanyakan Tuhan Atau doa orang yang berhasil bersakti, suing yang berhasil bersakti, orang-orang yang berhasil bersakti Atau doa orang yang berhasil bersakti seperti orang-orang yang lain Atau doa waruh siapa penuh bersakti berhasil bersakti Yang dimindahnya hatimu, sotas, dilimpah air hidup, dan merawat kuah-kuah krispah yang di siwa-siwa sebagai katu yang menindah di hari Tata. Seorang anak-anak lelaki.